RKU HP hadir sebagai pembaruan hukum pidana di Indonesia yang mengatur banyak aspek kehidupan. Sayangnya, proses pembahasan RKU HP yang kental dengan narasi moralitas tanpa disadari justru menegasikan tujuan pembaruan hukum itu sendiri, yaitu untuk mengatur masyarakat dan melindungi kelompok rentan. Dalam hal perlindungan terhadap perempuan, RKU HP mengkriminalisasi perkuatan yang berdampak buruk bagi perempuan. Lalu, apa kata ahli tentang RKU HP dan perlindungan terhadap perempuan? Berikut ini adalah tanggapan tiga orang ahli terkait RKU HP dan perlindungan perempuan dalam webinar yang berjudul Mencegah Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam RKU HP. Menurut Jane Aylen, Saya rekomendasinya adalah pidana KDRT dan keterasan seksual itu perlu dimuat dalam RKU HP kalau memang tadi misinya adalah demokratisasi, optimologi, memperhatikan korban. Kemudian yang kedua, proses penyusunan harus melibatkan perempuan dan berperspektif melindungi perempuan dari diskriminasi. Yang ketiga, perlu memperjelas pengaturan kriminalisasi aborsi dengan mengecualikan korban perkuasaan dan inses serta kondisi kesehatan ibu hamil yang tidak memungkinkan. Dan yang terakhir, pidana Sina, kalau memang mau tetap ada sebaiknya hanya dapat dilaporkan oleh suami atau istri sah dari pelaku Sebagai mana KU HP yang sekarang, tapi mungkin tentunya redaksi itu bisa diubah, disesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi jangan malah diperluan. Sementara itu, Nela Sumika Putri dalam konteks pasal 417 dan 418 RKU HP versi 2019 tentang Sina dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, beranggapan bahwa Ini kesimpulannya, mungkin dalam konteks ini yang harus kita tanyakan, siapa sih yang dirugikan pada saat kita mengkriminalisasi kedua perbuatan ini? Tadi saya menyitir masalah victimless crime. Siapa yang jadi korban dalam hal ini? Karena tidak ada korban sebenarnya kan, kalau kita bicara dalam konteks victimless crime sendiri. Kemudian, apakah laki-laki dan perempuan akan mendapatkan equal treatment pada saat kita mengkriminalisasi ini? Seyakin apakah negara tentang hal itu? Dan apa dampak dari kriminalisasi kedua tindak pidana ini bagi laki-laki dan perempuan? Apakah akan sama? Kemudian, penegakan hukumnya apakah akan jalan? Kalau kita pakai teori cost and benefit principle, jangan-jangan costnya lebih besar daripada benefit yang kita dapatkan. Kemudian, potensi kesewenang-wenangannya dan perlindungan hukum. Seberapa yakin kita hukum pidana akan melindungi dalam konteks ini? Sedangkan, menurut Sriwi Yanti Ediono, orientasi KUHP masih sangat pelaku ketimbang untuk korban. Saya kira ini jelas sekali, walaupun telah ada hak-hak korban di dalam KUHP, tapi yang menjadi problem adalah bahwa di dalam tujuan pemidanaan itu nggak ada bicara tentang pembelihan korban dan untuk kepentingan korban. Lebih banyak adalah untuk pelaku dan masyarakat. Dan korban lagi-lagi diabaikan dalam tujuan pemidanaan. Bahkan korban hanya sebagai dimanfaatkan untuk mengurangi atau mengiadakan pemidanaan atau mengurangi hukum penjara. Saya kira ini catatan kritis saya dari perspektif istimologi yang seharusnya ini menjadi tekanan. Bahwa alasan korban itu bisa mengurangi penjara, ada pidana, tapi walaupun kemudian memang ada poin-poin bahwa di satu sisi bahwa korban, bahwa pelaku itu wajib memberikan kerugian dan kenderitaan dalam bentuk kompensasi. Sebagai negara yang berkomitmen untuk menghindarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, dan mengesahkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau SIDO, Indonesia seharusnya tidak membuat peraturan perundang-undangan yang justru merugikan perempuan. Pun dalam proses pembahasan RKUHP, perempuan seharusnya dilibatkan agar analisis dalam penyusunan RKUHP mencerminkan keberagaman dan menghindari terbentuknya kebijakan yang justru merugikan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.